Intro Nih sepatu kenapa lama banget performance reviewnya? Karena jujur aja, enak banget Jadinya gue pengen berlama-lama pake sepatu ini Gak pengen cepet-cepet ganti sepatu Yes, seenak itu Yo, what's good? Kita bahas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fatty Brandwurst di Onak Basket Channel Di video kali ini gue akan ngebahas performance review Sepatu basket New Balance 2-Way V3 Kita mulai dari traction Tractionnya kalau untuk di lapangan indoor Perfect stop That's it, gak ada kata-kata lain Perfect, gak ada masalah sama sekali Kalau di lapangan indoor Di lapangan outdoor juga sebenarnya bisa dibilang Perfect juga sih ya Paling kalau ada selisih Ya selisih dikit banget lah Hampir perfect lah bisa dibilang Tapi menurut gue lo sultan banget sih Kalau pake sepatu dengan harga retail 2,8 juta ini Di lapangan outdoor Iya kan? Mungkin duit lo gak berseri Sampai harus pake sepatu ini di lapangan outdoor Tapi selain karena harganya yang mahal Kenapa gue gak sarankan pake sepatu ini di lapangan outdoor Karena ada masalah durability-nya Jujur aja dalam video performance review ini Gue cuma pake sepatu ini sekali di outdoor Karena pengen tau aja performanya di lapangan outdoor Tapi abis itu udah Gue gak berani pake lagi Karena ini pola traction-nya tuh Lunak-lunak banget Dan agak tipis ya Jadi kalau dipake di lapangan outdoor Gue yakin ini bakalan cepet Buttoms out Alias abis traction-nya Ya abis kalian boleh lah Pake sepatu ini buat tempur di lapangan outdoor Di event khusus lah Mungkin lagi ada tanding di lapangan outdoor Dan lo tau lapangan itu licin Nah sepatu ini bisa abis kalian Andalkan traction-nya di lapangan outdoor Permukaan apapun Bahan rubber outsole-nya juga squeaky parah Berisik banget Asik ya Berisik banget ya Terus heel-to-toe transition-nya juga termasuk smooth Baik bagian heel maupun bagian tow-nya Udah dibikin cukup rounded Kemudian keseluruhan materialnya juga emang gampang nge-flex gitu Sangat amat membantu akselerasi Buat abis kalian yang doyan sprint-sprint tuh Yang demen-main cepet Yang hobi fast break-fast break Lanjut ke bagian cushion Nah part ini yang menurut gue agak biasa aja sih Untuk sebuah sepatu 2,8 juta Cushioning-nya tuh gak berasa mewah Tapi bukan berarti gak enak ya Enak sih Cuma kayak gak ada something special Terus cushioning-nya ini juga butuh sedikit waktu break-in Di awal penggunaan pasti abis kalian kayak kecewa gitu Hah sepatu harga segini kok Rasa cushioning-nya cuma kayak gini sih Gak sampai gak enak sih Gak sampai keras gitu Ada berasa empuk-empuknya Cuma kayak biasa aja gitu Kayak gak super empuk Gak super bouncy juga Tapi nanti setelah beberapa kali penggunaan gitu Paling ya kayak 3-4 game gitu Nah cushioning-nya mulai enak tuh Mulai berasa semakin empuk Terus juga ada kesan bouncy-nya Tapi gak yang sampai super bouncy ya Termasuk yang responsif juga Terus court feel-nya juga dapet Jadi kalau buat dipake gocek-gocek tuh Cushioning-nya masih nyambung lah Masih masuk enak Impact protection juga bagus Cocok buat abis kalian yang mungkin punya masalah lutut Yang emang cari sepatu basket dengan impact protection yang bagus Selama pake sepatu ini sih Gue gak pernah berasa nyut-nyutannya Baik itu dengkul ataupun tumit Enak-enak aja Jadi kalau gue simpul kan Cushioning-nya tuh enak Proper Tapi kayak biasa aja Nothing special Gak kayak sepatu 2,8 juta gitu Feels cushioning-nya tuh kayak Ya kalau boleh gue bandingkan Mungkin mirip-mirip kayak Nike PG6 Atau kayak Jordan Luka 1 Jadi yang sepatu-sepatu di bawah 2 juta gitu loh Cushioning-nya feels-nya Next untuk materialnya Nah kalau part ini oke banget Materialnya tuh jadi molded mesh-nya Itu dari awal penggunaan udah langsung enak Zero break-in time Langsung mengikuti pergerakan kaki kita Terus berasa kayak memeluk kaki kita lah Kayak kaos kaki lah bisa dibilang Termasuk breathable juga Berasa ada sirkulasi udaranya Di dalam sepatu ini Material talinya aman sih ya So far gak pernah lepas-lepas Gue cukup iket 1 kali Kemudian padding lidahnya Meskipun kayaknya tipis Tapi mungkin kebantu sama Material synthetic leather yang ada di depannya ini Jadi ketika ngencengin iketan tali sepatu yang paling atas Itu gak berasa ngeganjel Di pergelangan kaki paling depan Kemudian padded collernya juga cukup Terus padet juga Jadi sekitaran pergelangan kaki Berasa nyaman Kemudian juga tidak ada masalah heel slip Kemudian untuk fitnya Ini juga merupakan part yang sangat istimewa Di sepatu ini Jadi fitnya itu go through to size aja Samain kayak sizing sepatu basket Nike Aba sekalian Sisa ruangan di bagian toe itu dikit banget Paling cuma kayak beberapa mili gitu Dan emang gue suka fit yang kayak gitu Jadi bukan yang terlalu mentok Terlalu senak gitu Di bagian atasnya juga gak bubbly Bener-bener berasa kayak ngikutin bentuk kaki Terus samping kanan kirinya juga udah pas banget Lockdownnya juga istimewa banget Ini kan lacing sistemnya terhubung dengan pita nylon nih Semua tingkatannya tuh Jadi ketika kita narik iketan tali sepatunya Itu si pita-pita nylon itu Ikut narik keseluruhan bagian midfoot ini Jadi bagian midfoot ini bener-bener kekunci Lace locks yang disambungkan ke logo new balance Si N gede ini tuh Bukan cuma gimmick Jadi si logo N besarnya Itu ikut ngasih kuncian lagi Ke bagian midfootnya ini Dan kayaknya dia bikin si lacingnya itu Jadi gak gampang kendor deh Selama pake sepatu ini tuh Gue gak pernah adjust iketan tali sepatu gue Jadi begitu iket Yaudah main aja Mau berapa game pun Berasa lockdownnya tetep Begitu aja Gak pernah mengendor iketan tali sepatunya Udah gitu gak ada masalah heel slip lagi Wah istimewa banget deh lockdownnya Terakhir untuk supportnya ini juga gak ada masalah sama sekali Untuk pengereman dengan kaki depan itu ada overlap outsole di bagian toe Terus juga ada fuse overlay juga Terus juga material uppernya ini menurut gue cukup support sih ya Gak yang terlalu tipis dan terlalu lentur Kemudian untuk pengereman dengan kaki samping itu juga Kesupport dengan baik Ada TPU di bagian samping tuh yang kayak petir warna orange Terus juga ada si lacing systemnya ini Yang terhubung dengan logo N besar Dan lagi-lagi kebantu sama keseluruhan upper materialnya juga Untuk support bagian belakang ada internal TPU heel counter Dan menurut gue sih ini kerasnya, ketinggiannya, lebarnya itu udah pas sih ya Jadi area belakang kaki kita berasa dipeluk Dan ankle kita berasa kejaga Kemudian bagian bawah sepatu ini termasuk lebar Jadi udah termasuk white base Meskipun gak ada outrigger Tapi gak masalah karena emang udah lebar ya base-nya Ditambah lagi ada torsional support Jadi bikin sepatu ini bener-bener stabil Jadi ketika gue mendarat abis lompat Atau melakukan berbagai manuver Itu berasa gak oleng sepatunya Stabil banget Oke sekian performance review gue untuk sepatu basket Cat New Balance 2Way V3 ini Gila gue puas banget, gue enjoy banget pake sepatu ini Menurut gue bisa dibilang perfect sepatu ini Semua yang lo butuhin, lo dapet di sepatu ini Paling kalau ada yang perlu ditingkatkan Yaitu di bagian cushion aja sih Dan itu juga bukannya cushioningnya gak enak Cuma biasa aja gitu buat sepatu 2,8 juta Apakah worth it? Dibeli dengan harga retail 2,8 juta itu kembali ke kocek masing-masing sih ya Kalau abis kalian bisa beli Air Jordan 37 Atau bisa beli Lebron 20 Yang harganya di atas 3 juta gitu kan Dan menurut abis kalian itu worth it Pastinya sepatu ini juga berarti termasuk worth it gitu So buat abis kalian yang pengen kop sepatu ini Nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini Cek aja disitu Thank you banget udah nonton video ini Jangan lupa support gue terus dengan subscribe Ke Youtube Anak Basket Channel Like, share, and comment I'm Fetty Brainwas Sampai jumpa di video berikutnya Semoga sopan basket anda minggu ini cukup